Madura United ragu bisa pulangkan Rishadi Fauzi dari Persebaya Manager Madura United, Haruna Sumitro sudah mengendurkan niatnya memboyong striker mereka yang dipinjamkan Persebaya Surabaya, Rishadi Fauzi Pasalnya, pemain tersebut tampaknya masih betah bermain di Surabaya Niat mengembalikan Rishadi itu pasti Tapi kami tidak begitu memaksa karena kita kembalikan lagi ke pemain dan manajemen Persebaya apakah mau melepasnya, kata Haruna, Senin, 4 Desember 2017, sore Haruna juga mengatakan peluang kembalinya Rishadi ketubuh Madura United masih 50-50 Pasalnya, pihak Bajo Ijo sendiri tidak mau melepas striker jangkung tersebut Peluang besar kecilnya itu tergantung sama pemain itu sendiri Intinya manajemen Madura United berusaha membawa pulang Rishadi, katanya Meski demikian, pihak Madura United mengaku sudah menjalin komunikasi yang intens dengan pihak Persebaya terkait penarikan pemain yang sudah mengemas 6 gol di Liga 2 itu Namun, pihakmu belum menjadwalkan melakukan pertemuan membahas serius penarikan Rishadi ke Madura United Tapi selama ini kita sudah jalin komunikasi dengan Persebaya Untuk pertemuan tindak lanjut masalah ini kita belum bisa pastikan kapan Karena mereka masih menikmati pesta juara mereka, ucap Haruna Rishadi Fauzi cenderung memilih bertahan di Persebaya Lantaran ingin menghormati sisa kontraknya sampai akhir Desember 2017 Selain itu, selama ini dirinya mengaku belum ada tawaran dari klub manapun untuk menggunakan jasanya Di sisi lain, status Rishadi Fauzi bersama Persebaya hanyalah sebagai pemain pinjaman Makanya, pihak Madura United memaksa menarik kembali pemainnya lantaran sudah cukup berkembang saat dipinjamkan di Ptumbajo Ijo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!